Pemirsa tersangka dugaan korupsi lahan sawit sebesar 78 triliun Surya Darmadi tiba di Kejaksaan Agung Jakarta. Sebelumnya Surya Darmadi berada di Taipei, Cina. Kejaksaan Agung menahan Surya Darmadi selama 20 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus korupsi yang dilakukan Surya Darmadi merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Bos produsen minyak goreng ini diduga melakukan perbuatan yang merugikan negara sejak dalam proses perizinan hingga penggunaan lahan sejak tahun 2004 atau selama 18 tahun. Kami mengetahuinya begini, kami melakukan pemandilan atas tersangka itu di Singapura. Dan suratnya diterima oleh tersangka, maka tersangka mengajukan permohonan untuk menyerahkan diri pada kami. Tetapi tidak tahu di mana tersangka itu berada. Tapi pada waktu pelaksanaan pemanggilan ada di Singapura. Kemudian, dua hari yang lalu ada koordinasi dari pengaturan. Kemudian sedemikian Ayus Prime malam hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih, selamat menikmati.